Intro Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Demikianlah karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil Dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi maha besar Maha benar Allah dengan segala firmannya Allah marham nabi Al-Quran Surat Tukman ayat? Ayat 30 Oke baik kita sapa pemirsa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada Yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu penuh keberkahan Dan semangat santaf sahur Ditemani dengan keluarga Ustaz Taufiq Rahman Di acara kesayangan kita Asma'ul khusnah Alhamdulillah Dan kita akan mengkaji Insya Allah seperti apa yang tadi kakak sudah bacakan Surat Tukman Kita kaji asma'ullah Al-Ali Allah yang maha tinggi Dan kita akan mengambil tema Perbaiki ibadah Perbaiki diri Nah ya B Apa yang menyebabkan Kita ini harus bisa memperbaiki diri Memperbaiki ibadah Supaya Bukan berarti Menyamai tingginya Maha tingginya Allah Tetapi derajat kita setidaknya bisa tinggi di hadapan Allah Pemirsa Metro TV dimanapun anda berada Semoga senantiasa istigomah lewat kajian bersama kami Asma'ul khusnah Yang kali ini sangat menarik Dengan Asma'ul Ali Yang maha tinggi dan maha meninggikan Dimana tata caranya Jelas di saat Logikanya nih ya Di saat kita patuh dengan aturan-aturan Tuhan kita Pasti Tuhan kita pun akan menghormati kita Itu aturan main Di dalam kita Satu pekerjaan Dalam satu instansi Begitu pun Di dalam Antara makhluk Hamba Dengan kolik Yang Ali Yang maha tinggi Nah oleh karenanya bunda Di dalam Al-Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di saat Mengalami Tahun Dukacita Amul Huzni Yang berkepanjangan Karena Sayyidatuna Khadijah Tal Qubra Wafat Meninggal dunia Karena Pamanda tercinta Abu Talib Pun wafat Meninggal dunia Nah Nabi Allah Tinggikan Dengan cara Peristiwa Israq dan Mi'araj Nah Israq Mi'araj ini Sebagai Obat Dari Dukacitanya Rasulullah Yang dimana Kalau Melihat Daripada Ya apa namanya Peristiwa yang Sangat spektakuler ini Perjalanan yang luar biasa Dan akhirnya Nabi mendapatkan Mandat Pulang dari Mi'araj Salat lima waktu Ikhwafillah Filosofi dari Israq Mi'araj Kita bisa lihat Pertama Di dalam Quran Surat Ke 17 Juz Ke 15 Ayat pertama Allah Meninggikan Hambaknya Dan Allah Nggak main-main Dengan cerita Yang di luar logika Tapi Kalau yang menalar Pakai iman Pasti akan Menerima Dari Mekah Ke Palestine Jarak tempuh 8.000 km Kemudian Mi'araj Langit pertama Kedua Ketiga Sampai ketujuh Dan Sebelum Selesai Waktu malam Sudah sampai lagi Ke langit dunia Jadi cepatnya Kalau ini Bangku yang kami duduki Lantas Kami Duduk Nah Ya Membel Ambles Diangkat tangan saya Dari proses Ambles Kembali ke normal Sangat cepat Lebih cepatan Israq Mera Ketimbang ini Itu Buat Allah Nggak ada Nggak mungkin Karena Allah Maha tinggi Nah oleh Karnanya Di saat Bagaimana Kita ingin meninggikan Derajat kita Di hadapannya Yang paling utama Adalah Betul-betul Kita mematuhi Menjadi Hamba-hambaknya Yang istiqomah Untuk Melaksanakan Menderikan Perintah Solat Lima Waktu Bahasanya Kalau dalam Panggilan Adhan Hayya ala Solat Baru Hayya ala Fala Solat Baru Fala Solat Baru Fala Perbaiki Jadwal Solat Kamu Pasti Allah pun Akan Memperbaiki Jadwal Kehidupan Kamu Wow Dasyat ya Perbaiki Solat Kita Semuanya Akan baik Yang pertama Di hisan Adalah Solat Betul sekali Sebelum Amal Ibadah Haji Kita Sebelum Amal Ibadah Umroh Kita Sebelum Amal Ibadah Puasa Kita Yang Paling Duluan Dihisab Yang Paling Duh Dihitung Adalah Amal Ibadah Solat Lima Waktu Kita Kita Semua Insyaallah Kita sudah Melaksanakannya Solat Lima Waktu Dan Janji Kita Di dalam Solat Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mati Lillahi Rabbil Alamin Tapi Banyak Sekali Yang Menjalankan Solat Itu Tadi Belum Betul Mendirikan Solat Jadi Hanya Ritual Sebagai Ritual Jadi Solat Timah Waktu Itu Buru Apalagi Sibuk Kerja Sibuk Dan Bahkan Kadang Sudah Last Minit Untuk Supaya Menambah Yang Wajib Kita Banyak Yang Lalai Bagaimana Ya Oleh Karnanya Di saat Abdullah Ibn Masud Bertanya Lihat Jawaban Nabi Amal Ibadah Apa Yang Paling Allah Cintai Dan Jawaban Nabi Lihat Bahasanya Solat Selalu Dilaksanakan Di awal Waktu Awal Waktu Bukan Tepat Waktu Bukan Perbedaannya Kalau Tepat Waktu Juhur Jam 12 Kita Solat Jam 3 Kurang 1.4 Masih Tepat Waktu Karena Masih Di dalam Waktu Solat Itu Ya Tapi Kalau Di awal Waktu Terkumandang Adan Juhur Sudah Siap Melaksanakannya Masya Allah Nah itu Rintangannya Luar Biasa Dengan Kesibukan Duniawi Kita Kadang-kadang Itu Kita Lalai Jangan Kemana-mana Kita Akan Lebih Kulik Lagi Dalam Asma Allah Al-Alin Sesat Lagi Tetap Di Asma Al-Fusnah Di Persembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma Al-Fusnah